Intro Komnas HAM telah memeriksa Barada E terkait insiden baku tembak yang menewaskan Brigadier C. Selama diperiksa, Barada E menjelaskan banyak informasi soal penembakan yang ia lakukan. Tidakannya disebut sebagai refleks karena merespons tembakan yang terlebih dahulu dilesatkan Brigadier C. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara dalam program yang disiarkan Kompas TV pada Rabu 27 Juli. BK mengatakan Barada E mengaku terlibat dalam penembakan tersebut. Satu hal yang menjadi poin dalam peristiwa ini adalah kejadian yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, Barada E disebut refleks menembak Brigadier C yang sebelumnya sudah melesatkan tembakan terlebih dahulu. Namun, BK menegaskan bahwa keterangan itu baru pengakuan Barada E. Terkait kesimpulan perkara, pihaknya masih perlu melakukan pendalaman. Dikutip dari Kompas.com, Komnas HAM juga berencana memanggil kadir propam nonaktif Irjen Verdi Sambu dan istrinya Putri Candrawati. BK menuturkan pemeriksaan terhadap Irjen Sambu pasti akan dilakukan. Mengingat hal ini sudah menjadi komitmen Polri yang menyebut bakal memberikan keterbukaan informasi. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Barada E dilakukan pada Rabu 27 Juli kemarin bersama 5 ajudan lainnya. Barada E baru datang beberapa jam setelah para ajudan lainnya dipariksa. Meski begitu, pemeriksaan dilakukan secara sendiri-sendiri di ruangan terpisah. Terbaru, Komnas HAM telah menyampaikan beberapa dugaan temuannya dalam penyelidikan perkara ini. Satu di antaranya memastikan bahwa Brigadir J masih hidup dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta pada 8 Juli lalu. Hal itu diketahui dari rekaman CCTV yang telah dihimpun kepolisian. Terima kasih telah menonton!